Seharian makanan-makanan pedes yang selalu berseliuran di FYP Halo guys semuanya Seharian ini gue mau cobain makanan-makanan yang bisa huha huha Oke mulai dari yang pertama gue scroll tiktok ada yang makan mie gacuan Seperti biasa gue tumbas mie gacuannya mie gacuan yang level 5 Harganya 9.500 jangan lupa udang kejunya Udang kejunya dapet tinggal cuma 8.600 Gue suka banget ya mie gacuan ini soalnya dia tuh pake kecap ya Jadi ada rasa manisnya gak cuman pedes Kalo udang kejunya gak usah ditanya lagi ini enak banget Oke ini pake bahasa yang enak nih Ini ada yang pedes ada yang gak pedes juga nih Gue kemarin nge-scroll-scroll tiktok ada basreng dari si Nyai Mercon Ini gue cobain yang pedes aja langsung campurin ke migacuan Dan ternyata enak loh Murut gue migacuan yang level 5 tuh belum pedes Makanya gue tambahin basreng lagi biar tampak pedes Dan ini pedesnya pas ya Basrengnya tuh ada crunchingnya gitu Empuk juga gak keras Sebenernya nikmat banget sih makan makanan pedes tuh Tapi gue takut sama uteng gue aja sih Takut uteng gue yang gak bisa nerima Kalo di mulut mah bisa nerima banget Migacuannya gue rating 9 per 10 Selesai makan tuh pedesnya baru keluar Makanya gue mau cobain yang manis-manis nih Ada sale pisang ini ada yang gak pake topping juga yang original Gue suka banget pisangnya tuh dia pisangnya manis ya Enak banget abis makan pedes-pedes tuh makan yang manis-manis kaya begini Kalo yang dipakein coklat ini tuh dia nyoklat banget rasanya Nah ada juga yang tiramisu Buat kalian yang suka tiramisu pasti kalian suka ini Cobain Tiramisunya tuh dia gak terlalu manis dan creamy banget Nah kalo yang macetnya ini tuh ada sedikit rasa pahitnya Tapi ada rasa manisnya juga Jadi seimbang ya guys rasanya Sale pisang gue rating 8,8 per 10 Nah kalo yang ini tuh kalian pasti tau lah ya Pangsit mercon dari Nyai Pencor Biasanya gue kalo masak pangsitnya tuh digorengin dulu Abis itu dicampur sama chili oilnya Ini ada yang original, keju, sama tulang rumu guys Suapan pertama dan ternyata pangsitnya masih panas Hati-hati makannya berjiga Kalo pangsitnya digoreng dulu dia tuh ada tekstur crunchynya Terus daleman pangsitnya tuh dia isiannya bener-bener berdaging banget ya Semua variannya enak tinggal selera kalian masing-masing aja Makannya bareng si chili oil ini bah nagi banget Serius, sumpah Harga satu bungkus Nyai Pencor ini tuh juga cuma 20 ribuan aja guys Worth it Nyai Pencornya gue rating 10 per 10 Terakhir makan malam gue mau cobain masakannya mamanya Shania Gue tuh sering banget keliat Shania tuh makan dendeng ini buatan mamanya tuh ngiler banget Ini ada kriuk kentang sama dendeng kuah lambok Dendengnya mau gue panasin dulu nih Jadi kemarin tuh gue ketemu Shania terus dibawain dendeng masakan mamanya Makasih banyak ya tante, makasih banyak Shania Dendeng sama kentangnya mau gue makan pake nasi padang Jadi dari sambelnya aja tuh aromanya bener-bener wangi banget Waktu gigitan pertama ini dendengnya tuh gak alot sama sekali Empuk Terus si kuah sambel lamboknya Oh, wena pol guys Rempah-rempahnya berasak banget MEDOM Rasanya tuh mirip banget masakan alamat rumu nenek gue dari padang juga Kriuk kentangnya juga crispy, gurih Cocok banget makan kentangnya pake nasi sama dendengnya Waduh, pia ini guys Gue ketagi sama masakan mamanya Shania Oh ya, tadi gue juga beli jus mangga Nah, jus mangga itu ada rasa sepet-sepet manis Oh ya, sama ini guys Si dendengnya itu dia gak terlalu pedes ya Jadi ada rasa manisnya juga Kalau kalian mau dendengnya kalian bisa langsung ke toko oranye Dendengmamaku.id Harganya tuh mulai dari Rp90.000an Dendengnya yang 250 gram ya Dendeng sama kentangnya gue rating 11 per 10 Oke guys, gini dulu ya Makasih udah nonton Dadah, bye-bye Makan makanan pedes lagi yang selalu berseliuran di FVP Part 2 Halo guys, semuanya Hari ini gue mau cobain makan makanan pedes yang berseliuran terus di FVP TikTok Makanan pertama gue lagi nge-scroll-scroll TikTok Eh, ada yang makan I'm Ricis Akhirnya gue pesen I'm Ricis level 5 Nih beneran ya, gak ngapu sih Tambah saus keju 1 Eh, dapet 4 Ini gue pesen yang Fire Wings Dapet 6 pieces Kita colek pake saus keju khasnya Ricis Wah, rasanya winapul guys KMS sendiri tuh dia pedesnya nagi banget Gak cuman pedes ada rasa manisnya juga Apalagi dipake yang sama saus kejunya makannya Wah, rasanya tambah winapul guys Saus keju Ricis ini tuh menurut gue gak ada yang bisa ngalahin sih Ini tuh dia otentik banget rasanya Kayak mereka berdua saus keju sama saus pedesnya tuh gak bisa dipisahkan Kayak gue sama doi Waduh, emang lu punya doi? Disedot-sedot sampe ke tulang-tulangnya Beuh, winapul guys dia meresap banget Fire Wingsnya harganya Rp48.000 isi 6 Betting Rp9.5 per 10 Next, yang gue kepo banget sama rasanya cireng jumbo yang selalu berseliuran terus di FVP Gue pesenin dalamnya itu ada ayam pedes sama jando pedes Harga satunya itu Rp25.000 dan dalamnya itu isi 3 cireng Walaupun 3 cireng doang tapi dia tuh jumbo-jumbo banget gede-gede Cirengnya digoreng sampe dia tuh warnanya golden brown kayak begini Pertama gue mau cobain dulu yang dalamnya itu jando pedes Wah, ini masih panas banget guys Ralan buka dari dalam isi jando itu bener-bener melimpah banget ya Buat kalian yang suka gaji, fix kalian suka ini Apalagi kalo abis gaji Ini jando pedesnya gue rating Rp8.000 per 10 Liat guys, itu bener-bener isinya tuh melimpah banget Next, sekarang gue mau cobain yang isinya ayam pedes Waktu gue black, cirengnya ini bener-bener melimpah juga ya Si ayamnya, dia tuh pakein cabai juga Ayam suirnya tuh dipakein sama cabai Jadi tuh dia lebih pedes Terus kenyel-kenyel juga gitu loh cirengnya gue suka Yang ini gue rating 9 per 10 Last, ini ada pikeku guys Nah, waktu gue scroll tiktok lagi Ada yang makan keju aromanya pike Packajinya bener-bener aman, sentosa Dan praktis banget, tinggal goreng sebentar aja Dia bakal berubah warna jadi golden brown kayak begini Aromanya tuh bener-bener semerbak, wangi banget Waktu gue giget, boh, crispy di luar, soft di dalam guys Manisnya pas, kejunya juga melimpah, dia harganya tuh 20 ribu isi 10 keju aroma Cocok banget nyemil waktu hujan-hujan kayak begini guys Terus makannya sambil Netflix-an deh Pike, nanti gue kalo ke Jakarta order keju aroma lu lagi ya Pokoknya kudung mesti banyakin stoknya, oke Pikeku gue rating 9,5 per 10 Oke guys, gini dulu ya Makasih udah nonton, dadah, bye-bye Apa aja yang gue makan, serba snack viral di tiktok Halo guys, semuanya Oke, hari ini gue mau coba snack-snack Apa aja yang sering berseliuran terus di FYP tiktok Oke, yang pertama ini ada keripik pisang lumer Ini ada 3 varian gue beli Ada yang coklat, maca, sama rasa taro Udah mempersiapkan sumpit yang dowo tenan Gue mau cobain dulu yang rasa coklat Ini enak banget Dia tuh coklatnya lumer banget Terus dia juga coklatnya yang gak terlalu manis Terus keripik pisangnya juga crunchy Jadi bisa bikin ketagihan Rating 9 per 10 Sekarang gue cobain yang maca Hayo siapa disini yang tim maca Ini tipikal maca yang ada aftertaste pahitnya Jadi ada manisnya terus abis itu ada pahitnya juga Rating 8 per 10 Gue baru tau nih keripik pisang ada yang dipakein si saus taro kayak begini Enak juga tapi yang taro ini tuh menurut gue agak kemanisan Yang taro rating 7 per 10 Dari 3 varian gue paling suka rasa coklat Next, selanjutnya ini ada makaroni bantet Gue pesen yang ekstra pedes Gue tuh pernah ngeliat live mereka Terus waktu gue liat langsung giler sama si makaroni bantet ini Yaudah abis itu gue langsung check out deh yang 500 gram Ini makaroninya mirip banget sama makaroni yang pernah gue makan jaman es Diriuk-kiriuk gurih Terus bumbunya juga melimpah Ini emang pedes banget karena gue pilih yang ekstra pedes Kalau kalian gak terlalu suka pedes bisa check out yang original Next, gue mau cobain mie goreng kremes Ini ada yang gue beli di tiktok shop Ada juga yang rasa samyang Pertama gue mau cobain yang di tiktok shop dulu Ini digadoin aja udah enak banget Dia tuh ada rasa daun jeruk pedes Tapi gak terlalu pedes Jadi bikin lagi guys pedesnya Duh gawat ini gue gak bisa berhenti-berhenti makannya Bumbu rating 8,8 per 10 Sekarang gue cobain yang samyang Kalau yang samyang ini tuh modelannya belum dipotong-potong ya guys ya Jadi gue harus potong-potong manual dulu Terus ditaburin sama bumbunya di atasnya Menurut gue mie goreng kremes dari samyang ini tuh kurang nendang bumbunya Rating 7,5 per 10 Abis itu gue cobain nasi padang pake lauk rendang Sengaja kuah gulenya tuh gue pisahin biar banjir guys Biar makin meresap ya Wah rasanya enak Pol guys, kayaknya enak ya kalo ditambahin pake makaroni bantet yang tadi gue beli Gak pake makaroni bantet aja udah enak Wah apalagi dipakein makaroni bantet guys Dia medok banget jadinya rasanya guys Terus ada rasa crunchy-crunchy nya gitu Itu gue suka deh Nasi padang dicampur makaroni bantetnya gue rating 9 per 10 Last but not least ada snack viral ini latiau Ini gue beli varian garlic sama ada sate yang rasa ayam juga Gue mau coba si latiau ini nanti digoreng guys Katanya tuh enak Ini latonya gue plinterin sampe dia itu tuh modelannya gak kayak digulung gitu lagi Jadi melebar Nah ini gue juga cobain yang sate ayamnya Ini enak guys Belum digoreng aja udah enak Apalagi digoreng ya Nah ini gue goreng-goreng sekitar 3 menit aja udah cukup Abis itu gue tirisin The moment of truth Apakah enak rasanya Pertama gue cobain yang latiau dulu yang rasa garlic Wah yang digoreng tambah enak banget guys Ada rasa crispy-nya Tapi dia tuh bumbunya gak terlalu strong sebelum digoreng guys Nah kalo yang satanya ini tuh dia tuh gak terlalu crispy Tapi malah sebalik ya bumbunya tuh jauh lebih meresap guys yang digoreng Ini latiau GP-nya gue tambahin bun cabai Biar makin enak Latiau digoreng goreting 9,2 per 10 Oke guys segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye-bye